. Sejumlah vihara mulai bersiap jelang perayaan Imlek 2573 yang akan diperingati selasa 1 Februari 2022. Perayaan Imlek di tengah pandemi COVID-19 membuat sejumlah pengurus vihara harus menyiapkan sejumlah aturan agar tetap bisa menggelar ibadah. Salah satunya yang terlihat di vihara Amurfa Bumi di Jatinegara, Jakarta Timur. Pengurus vihara mulai melakukan persiapan seperti membersihkan ruangan, altar, dan rupang. Halo, selamat siang, Ih. Ih, kan sebentar lagi sudah mau menjelang sinci atau Imlek, ya Ih. Untuk persiapannya bagaimana sih, Ih? Apa saja yang sudah dipersiapkan dari kemarin-kemarin, gitu? Ya, bersih cantupan. Becah-becah, becah-becah. Terus selain bersih-bersih, ada apa saja sih, Ih? Ya, ada asat pembayangan. Terus ya ada buah. Bunga, gitu ya, iya. Itu biasanya kalau pembersihan itu ada waktu khususnya nggak, Ih? Ada. Biasanya kapan, Ih, waktu khususnya itu? Tinggal lihat hari saja. Hari yang baiknya, ya. Hari yang baiknya, ya, iya. Dari pagi, gitu. Berarti pengurus-pengurus wiharanya, ya, Ih? Iya. Pengurus wihara. Iya, sendiri pengurus wihara di sini. Waktu pemandian rupang itu hari apa, Ih? Yang sekarang ini? Yang belum lama ini. Belum lama ini hari apa yang begini, ya? Sekitar hari apa, gitu? Hari ini hari Sabtu, Ih, tanggal 22. Hari Kamis, ya. Hari Kamis, ya. Oh, tanggal 20, ya. Itu dimulai dari jam berapa, Ih? Dari jam 4 sore. Dari jam 4 sore. Total ada berapa altar, Ih? 12. 12. Berarti semua-muanya, ya, Ih, 12 altar itu. Dari jam 4 sore sampai jam? Tujuan. Jam tujuan, gitu, ya, Ih. Pembersihan altar itu selain bisa diceritakan bagaimana, gitu, Ih, pembersihannya. Dari mulai altar apa, gitu, misalkan salah satunya. Oh, nggak berurus, sih, ya. Banyak. Iya. Jadi, masing-masing. Masing, oh, jadi pengurus di sini hampir berapa banyak? Enam. Enam. Jadi, dari enam pengurus, terus ke-12 altar, masing-masing, saling ini, ya, Ih, bagi-bagi tugas, ya, bareng-bareng. Oh, terus kalau misalkan untuk Imlek tahun ini, bagaimana, Ih, persiapan, Ih, apalagi kan di tengah pandemi COVID-19, ya, Ih. Enggak tahu bagaimana, ya, soalnya kan di tengah pandemi, ya. Jadi, ya, simpel-simpel aja, nih. Tapi kalau melihat animo masyarakat sendiri, khusus masyarakat Tionghoa, untuk menjelang Imlek ini, sekiranya udah banyak yang beribadah juga, nggak, Ih? Persiap. Biasanya, hampir berapa, Ih, udah mulai mendekati Imlek, ya? Udah mulai ramai, gitu. Sehari sebelumnya. Apalagi malam Imlek, ya, Ih. Tapi sekarang kayaknya mungkin nggak, ya? Nggak terlalu ramai, ya. Di batas juga, sih, Ih, maksudnya kalau misalkan agak ramai, jadinya saling gantian, gitu, atau seperti apa, Ih. Gantian, gantian. Yang pasti tetap rokes juga, ya, Ih, mengingat sekarang masih pandemi, ya. Oke, siap. Kalau untuk makna Imlek tahun ini sendiri, menurut Ih, gimana, Ih, di saat pandemi kayak gini, gitu, harapannya atau seperti apa, gitu. Ya, lebih baiklah, ya, biar cepat berlalu, dong. Iya. Pasti kita harapan juga, kita berdoa, ya, Ih, sebayang biar cepat berlalu. Apalagi sekarang mulai naik lagi, katanya, ya, Ih, kasusnya, ya. Tapi kalau untuk masyarakat di sini, tuh, beragam, Ih, yang datang ke sini atau seperti apa, Ih? Ada yang dari luar daerah. Ada yang beragam, ya? Biasanya kalau malam Imlek atau hari Imlek, ya, itu ramai, Ih. Setelah ada, setelah pandemi ini, Ih. Setelah pandemi, nggak, nggak ramai. Nggak begitu ramai. Hampir 50 persen nggak, Ih, yang datang? Iya, hampir. Hampir 50 persen, ya, Ih. Oke, Ih, sebelumnya terima kasih, ya, Ih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.